baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Admi di channel trading saham channel yang membahas sebetar saham yang ada di Indonesia kali ini kita akan membahas sebetar saham yang mana volumenya transaksi paling tinggi ya disini ada saham BSBK, Goto, BSK, Baran, BP, Bumi ya kali ini kita akan membahas itu sebelum kami membahas itu ya perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham kemanapun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing jadi disclaimer on dan pastinya analisa kami atau presi kami tentu saja berbeda dengan analisa kalian ya baik kalian yang ingin di review silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereview kami berusaha untuk upload setiap hari untuk membantu trading kalian jangan skip video ini agar kalian tidak gagal paham ya langsung saja kita akan bahas mengenai saham yang pertama yaitu adalah saham BSBK BSBK ini kita bagaimana ya kita tulis dulu BSBK oke kalau kita lihat dari BSBK ini dia itu tadi dibuka di harga 236 dan lownya ada di 218 ya hari ini ARB dan highnya ada di 266 dan frekuensinya mencapai 32.000 dan volumenya mencapai 16.150.000 dan nilai transaksinya mencapai 379.000.000 transaksi ya teman-teman untuk saham BSBK ini kalau kita lihat secara daily nya saham BSBK ini dia sudah naik 2 hari betul-betul jadi dia koreksi sekali ya namun bagi kalian yang belum stop loss silahkan stop loss karena kalau kita lihat dari transaksinya seperti ini sampai BSBK ini dia bisa ARB sampai 4 kali berjilid-jilid ya seperti itu dan kalau kita lihat dari newsnya ini tanggal 15 kemarin November bahwa ini baru melendai gencar membangkan mengolah kawasan balikpapan jadi dia itu mau mengembangkan di IKN ya seperti itu dan kalau kita lihat dari asingnya masih BEP ya setelah kemarin itu distribusi cukup panjang ya sekitar 1.250.000an jadi hari ini dia itu eh ya dia hari ini BEP dia hari ini BEP ya teman-teman dos asingnya belum kelihatan ya ya nanti kelihatannya jam setengah lima sore ya seperti itu dosen BSB ini kalau kita lihat dari transaksinya ini bagaimana untuk transaksinya kalau kita lihat dari chartnya itu sampai SBK itu dia akan menuju ke seratus eh maaf kita belum disinkronkan ya kita singkronkan dulu ya di stok presenya BSBK juga harus disinkron jadi seperti ini BSBK ya untuk BSBK ya dia itu ya Oh koreksi itu wajar ya kalau dibuat sahamnya tapi kalau menurut saya untuk saham seperti ini tuh baik kalian itu eh baiknya untuk trading saja ya jangan untuk swing karena terlalu bersegur tinggi dia digerakkan sama bandar ya kalian bisa antri beli di area 206 dan nanti ini target selnya ada di area 267 ya untuk saham BSBK ini ya dan untuk stop loss eh di 201 ya kalau misalnya untuk trading tamun kalau pengen swing kalian tunggu dulu wet NC dia ada di 130 ya seperti itu untuk saham BSBK ini setelah saham BSBK kami akan membahas saham goto bagaimana untuk sesi pagi kali ini untuk saham goto ini jadi transaksinya goto ini dia dibawa turun ya selama dua hari berturut-turut namun di sisi lain volumenya cukup seimbang ya untuk saham goto ini dan menurut saya untuk saham goto ini banyak untuk trading dulu karena dia masih dibawa turun layak beli ketika saham goto ini ada di 122 dan juga di 184 kalian bisa tunggu di situ dan nanti targetnya ada di 226 untuk saham goto ini kalau kita lihat cara goto ini bisa turun sama empat kali ya kalau kita lihat seperti itu dan menurut dari stock price nya saham goto ini bagaimana ya dia dibawa ARB ya teman-teman saham goto ini dibawa turun sampai dua kali berturut-turut ya seperti itu asingnya juga masih distribusi dan secara detailnya dia juga turun ya seperti itu frekuensinya mencapai berapa ya ini sekitar 34.000 dan volumenya mencapai 14 juta dan nilai transaksinya mencapai 290 juta dan kalau kita lihat dari saham goto ini tadi itu dibuka di harga 210 dan haknya ada di 210 ada pun lawnya ada di 196 tuh saham goto ini dia dibawa ARB seperti itu dan kalau kita lihat dari di newsnya pada tanggal 22 September kemarin bahwa goto menyatakan total nilai transaksi pada kuartal ketiga sebesar 161 triliun atau tumbuh 33 persen dibandingkan tahun sebelumnya angka ini melalui penuh pedoman kinerja yang telah ditetapkan nah hanya per 30 September meroleh rugi bersih 20,12 triliun ya teman-teman bengkak 75 persen dibandingkan produk sama tahun lalu dengan rugi 11,57 triliun laba persaham dasar menjadi menjadi minus 20 dari sebelumnya tekor 197 ya seperti itu teman-teman untuk saham goto ini dan beritanya juga rame yang tuh saham goto ini ya karena ada pemencatan ada 1.900 karyawan dipecat ya untuk saham goto ini ya seperti itu setelah saham goto ya kita sudah membedah untuk saham goto ini dan finansialnya belum kelihatannya dan di sini ya bisa kelihatan PBV-nya 1,6 ya harga wajahnya ada 722 seperti itu untuk saham goto ini kalau ingin swing kalian bisa dipantau sebagai patuan PBV-nya sudah naik 1,6 seperti itu setelah saham goto kami akan membahas saham bspk warren ya bspk warren ini banyak yang bertanya ya teman-teman dan untuk saham bspk warren dan dia akhirnya itu dibawa ke-12 sampai ke-13 ya ingat yang sudah mengikuti channel ini ya dari kemarin-kemarin bahwa untuk saham bspk warren seperti ini baiknya itu kalian itu untuk trading saja ya dan disini kalian bisa lihat karena volumenya cukup kecil sekali makanya untuk saham warren itu kalian tunggu saja di Andri ya mungkin bisa beli di area 12 dan nanti jual langsung di 13 stop lossnya ada di 11 ya dan target utamanya ada di 15 seperti itu namun kita harus cek dulu untuk di stok presenya sampai spk warreni bitnya itu ya kita tarik dulu biar kelihatan total ya bitnya itu 32 juta dan offernya 18 juta ya banyak yang nyangkut seperti itu dan kalau kita lihat dari asingnya ya dia masih distribusi dan secara daily dia sudah turun tiga hari berturut-turut untuk saham bspk warreni jadi kalian harus take profit saja ya jangan di hold apalagi jangkut saham seperti itu terlalu berisiko tinggi dan kalau kita lihat secara frekuensinya itu sampai spk warreni sekitar 21.000 dan volumenya mencapai 12 juta dan nilai transaksinya mencapai 17 juta dan tadi dibuka di harga 15 dan lownya ada di 12 dan hacknya ada di 15 ya jadi kalian bisa andri di 12 dan disini diguncel 3 persen ya 3 juta ya kalian bisa pasang andri satu tik satu tiknya 11 dan 12 dan juga 13 dipasang seperti itu aja nanti ketika kalian dapat di harga berapa kalian langsung jual di harga 13 kalau kalian andrian itu nyampe seperti itu ya teman-teman ingat disclaimer on ya kami tidak mengajarkan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun telah saham bspk kami akan membahas saham bp bagaimana saham bp ini kita cek untuk saham bp ini ya bp ini dia uptrend dan dia konsolidasi ya seperti itu tadi itu uptrend dan kita lihat trennya sudah naik tiga hari berturut dan dia sudah mencapai gapnya di 179 dan dia kemungkinan besok akan koreksi dan bonus apabila dia itu naik kuat di pertahan di area 179 dia akan menguji resist di area 184 dan juga di 191 ya namun di sini bp ini bitnya volume itu cukup seimbangnya dan rame sekali ya jadi kalian pingin untuk trading kalian bisa andri beli di harga 171 dan stop loss ada di 170 dan targetnya ada di 176 bagi yang pingin swing kalian bisa andri beli di 157 dan nanti jadi targetnya itu ada di 179 jadi bagi yang swing kalian bisa wet and see dulu kita harus buktikan di stok presenya untuk saham bp ini di sini bitnya itu di 172 ini banyak di ganjel ya 1 juta lot dan bit oven ini saya si pagi ini ya di sini kita bisa rapi sekali ya ini 100.000 100.000 lot ya berjenjir kepala satu dan banyak yang pingin nampung nih 1 juta lot seperti itu ya ya teman-teman bitnya itu 2.800.000 dan offernya sekitar 1.400.000an dan saham bp ini dibuka di harga 161 dan low nya ada di 161 ya dan high nya ada di 179 dan frekuensinya saya si pagi tadi dia sudah mencapai 16.000 dan volumenya mencapai 11 juta dan dari transaksinya mencapai 1 juta 191 juta ya teman-teman untuk saham bp ini dan kalau kita lihat dia sudah naik 3.000 turut jadi hekris ya teman-teman kalian harus pasang stop loss cepatnya kalau misalkan kalian nyangkut di atas jadi terlalu beresiko tinggi sekali dan kalau kita lihat dari asingnya dia masih distribusi setelah tiga hari yang lalu dia mulai akumulasi ya 30 juta transaksi untuk saham bp ini telah saham bp kami akan membahas saham yang terakhir yaitu adalah saham bumi kita cek dulu saham bumi itu bagaimana terlalu buat semangat ya kita ya ya untuk saham bumi ini ya dia masih set twist ya di area 169 8 dan juga di 193 kami sudah merekomendasikan di harga 173 ya dan silahkan bagi yang sudah mengikuti channel ini kemarin kemarin kalian bisa cuan cuan sesuai target plan kalian masing-masing ya cuan luber ya posisikan cuan dulu yang dulu kemungkinan apabila dia ditutup di 193 ya untuk saham bumi ini ya kalian bisa tar pasang dulu ya apabila dia jebol maka diarahnya itu angka 200 namun dia apabila dia nggak nggak kuat di area sini kalau kemudian sambung ini akan turun kita harus putihkan untuk di stock price-nya bagaimana saham bumi ini ya saham bumi ini tadi itu dibuka di harga 118 dan hitnya ada di 189 ada pun low-nya ada di 184 dan frekuensinya mencapai 7400 dan volumenya mencapai 19.392.000 dan nilai traksasinya mencapai 125 juta ya teman-teman untuk saham bumi ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya baik kalian ingin di review silahkan tulis kamera kalian di bawah dan kami akan selalu membahasnya untuk kalian sehingga kalian bisa cuan konsisten terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati